...surprising candle... ...dampak siap mengurangi candle... ...satu-satu udah bawa... ...netizen kembali baper usai Paula sulit bertemu anaknya di hari ulang tahun. Bahkan ia akhirnya dapat bertemu sang anak pada malam hari. Sebelumnya nama Paula Verhoeven tengah menjadi perbincangan hangat setelah kabar keretakan rumah tangganya diketahui publik. Bahkan ketidakhadirannya di perayaan ulang tahun putra keduanya, Kenzo Eldrago Wong, juga mencuri perhatian. Sang putra yang akrab di sapa Kenzo itu baru saja merayakan ulang tahun yang ketiga. Baim diketahui juga merayakan ulang tahun sang putra di kantornya. Paula juga terlihat menyiapkan buket berisi makanan dan karakter favorit Kenzo. Sesampainya di kantor Baim, Paula terkejut melihat suasana kantor yang begitu sepi. Bahkan ia tak menyangka ada perayaan ulang tahun untuk sang putra. Meskipun begitu, Paula kembali di malam hari untuk bertemu dengan Kenzo. Ia pun membagikan video saat menghabiskan waktu bersama Kenzo Bunda. Nah, surprise di Kenzo. Sudah bersiap mau membagikan Kenzo. Lalu aku sudah bawa mie uang tahun, mau makan banyak Kenzo. Terima kasih hadiah ya. Halo, halo. Kenzo-nya mana, Pak? Tidak. Kenzo-nya di mana, Pak? Hah? Kenzo-nya di mana? Kami pangi. Kami pangi, kemana? Gak tahu ya? Udah, tapi jangan berapa asalnya, Pak. Jika nggak tahu, tidak apa-apa. Ini nanti nggak ada ya? Nanti nggak ada? Nanti nggak ada. Ini sudah dari pagi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.